Enjoy guys Sekali lagi bareng gue Supradinata di game free fire battleground lagi Pertama gue mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini ya Seuruhnya siapa nih yang mau nembak tapi tombol tembaknya agak kepencet Atau masih ada yang ada yang 10 do charges Atau mungkin kalian punya masalah lain dalam bermain silahkan komen di kolom komentar ya Tapi tenang aja, di video kali ini aku bakal membahas tuntas tentang cara setting custom foot atau tombol-tombol yang ada di free fire Agar pada saat bermain kalian tidak susah dalam memencet tombol dash Tapi sebelum itu aku mau minta support dari kalian semua dengan cara klik like dan subscribe-nya di bawah Agar aku makin semangat bikin video-video terbaru kedepannya gitu cuy Dan gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita ke tips and tricknya Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui, di game free fire ada 2 pembagian layar guys Untuk bagian layar sebelah kiri itu berfungsi untuk menggerakkan karakter kalian guys Kedepan, kesamping kiri, kesamping kanan atau berputar cuy Sedangkan bagian layar yang sebelah kanan itu berfungsi untuk melihat sekeliling guys Seperti ke atas, kesamping kanan, kesamping kiri, dan ke bawah cuy Kemudian kita ke tombol yang lumayan penting juga guys ya Yaitu tombol lari guys Untuk tombol lari kalian letakkan di atas tombol analog dan di samping tombol tas guys Untuk ukurannya kalian pakai antara 50 sampai 60 saja ya Dan transparansinya kalian sesuai dengan penglihatan Ini bertujuan agar pada saat kalian bermain kalian bisa mudah memencet tombolnya guys ya Berikutnya kita ke tombol yang kurang penting tapi sangat mempengaruhi permainan guys Yaitu tombol tiarap guys Jadi tombol tiarap ini jarang sekali digunain ya Dan untuk ukurannya kalian pakai antara 15 sampai 25 saja ya Agar kemungkinan dipencetnya itu lebih sedikit guys Jadi biar gak salah pencet ya Kemudian kita beralih ke tombol yang lumayan penting juga guys ya Bahkan sangat penting itu tombol lompat guys Untuk tombol lompat kalian letakkan di bawah tombol senjata dan di atas tombol jongkok guys Dan ukurannya kalian pakai antara 60 sampai 70 saja ya Untuk tombolnya memang agak besar ya Jadi ini bertujuan agar kalian lebih mudah jumpsuit ke musuh guys Kemudian kita beralih ke tombol yang aku bahas tadi ya Jadi ini tombol yang sangat penting di game Free Fire guys Yaitu tombol global cuy Nah pada umumnya tombol global ada di sebelah kiri tombol analog ya Nah tapi aku punya trick agar kalian lebih mudah memasang global guys ya Yaitu kalian taruh tombol globalnya di samping kanan tombol analog guys Untuk ukurannya antara 60 sampai 70 saja ya Jika tombol global ada di sebelah kiri tombol analog Maka itu akan mengurangi reflect global kalian guys Jadi aku saranin untuk tombol globalnya kalian letakkan di sebelah kanan tombol analog ya Ini bertujuan agar jari kalian lebih mudah menjangkau nya guys Dan tentu saja bakalan meningkatkan reflect global kalian ya Dan sekarang kita beralih ke tombol yang paling penting di game Free Fire guys Yaitu tombol tembak Kalau gak ada tombol tembak kita gak bisa ngapa-ngapain ya Untuk tombol tembak itu ada 2 Yaitu tombol tembak kanan dan tombol tembak kiri guys Jadi kita mulai ke tombol tembak yang kiri Cerang aktifinnya kalian masuk ke pengaturan Untuk tombol tembak kiri kalian pilih selalu guys Dan posisinya kalian letakkan di samping atas tombol lari ya Tapi jangan terlalu nempel agar kalian lebih mudah mencetnya guys Dan ukurannya kalian pakai antara 50 sampai 60 saja ya Jadi biar gak terlalu besar Dan transparansinya kalian sesuaiin aja sama penglihatan kalian guys ya Fungsi tombol tembak kiri itu mempermudah kalian untuk meng-headshoti musuh guys ya Caranya gampang banget Pertama kalian arahin dulu aimnya biar merahkan musuh Kemudian klik tombol tembak kiri Dan arahin aimnya ke atas guys Oke berikutnya kita ke tombol tembak yang kanan guys Untuk tombol tembak yang kanan itu lebih sering digunain dari tombol tembak yang kiri ya Dan ukurannya kalian pakai antara 60 sampai 70 saja guys ya Dan transparansinya kalian sesuaiin sendiri aja ya Kemudian untuk tombol yang dirasa kurang penting itu kalian rapikan saja guys ya Cara pakai tombol tembak yang kanan biar mudah headshot gampang banget guys Caranya arahin dulu aimnya ke musuh Kemudian geser aimnya ke atas guys Oke segitu aja untuk video kali ini ya Jangan lupa support terus channel ini ya Dengan cara klik tombol like dan subscribe nya di bawah Agar aku pakai semangat bikin video-video terbaru kedepannya gitu cuy Sampai jumpa di video berikutnya PEMBICARA 3 Terima kasih telah menonton!